Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini kita mau membahas tentang Induan perkutut lokal yang Mau dititipin telur Caranya bagaimana? Apakah mau? Padahal telur perkutut putih, hutan emas, megamendung Kita tetap titipkan Di induan seperti ini Caranya bagaimana? Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dukung channel ini terus berkembang Dan Nyalakan lonceng Untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video video saya Yang pertama adalah kita ajarin dulu Namanya Tidak ada sesuatu yang instan Kita ajarin dulu Caranya ngajarin gini teman Langsung saya praktekkan Ini kemarin baru telur 1 Tetapi sudah saya titipin Telur 2 Jadi otomatis disini harusnya ada 3 telurnya Nah caranya ngajarin seperti ini teman Kita mulai saja Kita buka dulu pintunya Perkutut kita biasakan seperti ini Sampai tidak gerak fatal Begini saja Begini saja Satu 2 hari Sehari 3 kali 2 kali Tidak masalah Nah nanti Kalau perkutut ini sudah Tenang Dengan tangan kita Baru hari ketiga Baru hari ketiganya Kalau sudah tidak begitu Ngablakan sayapnya Karena ngablak sayap yang kuat Akan merusak telur juga Nah Baru kita masukkan tangan Tidak usah diambil dulu Yang prakteknya seperti ini Seperti ini Nah Ini saja Nah kalau sudah seperti ini Ini tandanya perkutut sudah bisa dititipin Maksud saya tidak terlalu gerak frontal Nah kalau perkutut ini masih lompat Tetapi tidak Melakukan perlawanan ekstrim Cuma kita masukkan tangan Loncat saja Kita coba dititipin tidak masalah Yang penting Pengajaran dari awal tadi Kita praktekkan dulu Ya Setelah itu Kita ambil telurnya pelan-pelan Nah Ini harusnya tiga Kemarin saya kasih tanda ini Yang telur titipannya Cuman Nah Kita ambil Nah Yang telur rasinya dibuang Ini telur titipannya Saya kasih tanda Sepedol kemarin Oke Kita kembalikan Nah caranya seperti ini teman Ya Jadi Kalau Feeling saja lah Feeling saja kita sebagai peternak harus Pandai-pandai Mengatur feeling kita ya Ini bisa dititipin atau tidak Itu yang Tahu persis ya kita sendiri Ya Tahu persis kita sendiri Makanya Teman-teman Harus apal betul Karakter perkutut-perkututnya Di dalam peternakan Supaya apa Supaya Kita tidak kecewa ketika Menitipkan seperti ini Teman-teman Semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang tanya Ya Oh ada teman-teman lagi Cara menitipkan PIE juga sama Seperti itu pelatihannya ya Dari awal tadi Nanti gak usah Lo mas gak kaget mas Nanti anaknya Warna merah Sedangkan hidupnya seperti ini Enggak Ya Saya melakukan ini Sudah lama Alhamdulillah Ketika perkututut saya Overproduksi Itu juga Maha Allah Ya Intinya gagal Biasa Dalam orang mencoba ya Karena gak ada orang yang Mulus dalam perjalanannya Perjalanannya Tapi kalau Anda gak mau Mencoba Ya jelas Anda Gak akan tahu Kemampuan Anda Dan gak akan Bisa melakukan hal ini Karena semua Saya pun Berkali-kali juga gagal Tapi kita coba terus Kita pelajari induan kita Karakternya Kebiasaannya bagaimana Dan penitipan telur itu Bagusnya jam berapa Ya Itu tergantung Anda Baca situasi perkutut Anda Kalau saya sendiri Ya biasanya pagi Penitipan itu Ya sekian teman Kalau ada kurang jelas Bisa komen di kolom komentar Salam kutut Sampai patut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh